Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ruzli Salam kenal saya Irfan Hakim Salam kenal saya Ruzli Siapa ini? Ibu anggapnya Ini calon istri Ruzli Udah makan belum? Makan dulu Ada ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Ia iya iya Baik Jaki Halo Jalu mana? Jalu Jaki Kamu di depan nggak? Boleh dibuka masernya? Pake lagi aja deh Enggak deh bohong Pake lagi ya? Nggak 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 Udah deh Nanti pokoknya disini kita akan berinteraksi dengan Ruzli Halo Malaysia Iya Pokoknya luar biasa loh guys Setelah orang Jepang kemarin dateng kesini Kemudian hari ini ada orang Malaysia Udah sebelum beraktivitas kita makan dulu yuk Si si Ini manajemen aku dulu ini Pak Rizal Halo 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 Tengah Halo 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 NASA Jangan lupa Tentang Oke kita di kantor selalu makan bersama Nah sayurnya ini Ini ya Kita makan guys Ini sambolnya Ini 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 Sayurnya Sayur asam ya Iya sayur asam ya Mbak Sayur asam Iya sayur asam Lih sini atau saya Krim-krim Jadi Rusli, Kamu kelahiran tahun berapa? Kelahiran 1988 88? Baik kok orang-orang yang kembali ke taman gue semuanya tahun 1988 ya? Persisian aku 88, ada kameraman aku 88, Medo Ever 88 88 berarti usia 34 Iya maksudnya 34 34? Mencari istri di Indonesia? Apa lagi? Insya Allah Jadi kalo liat di IG nya dan di Youtube nya guys itu tuh jadi banyak tentang Indonesia kenapa sih? Sebab saya nih kan suka hal-hal tentang Indonesia makanan yang semua tentang Indonesia saya suka Kenapa? Karena saya nih pikir Indonesia itu negara lain juga punya, semua ada di Indonesia Oh iya? Ya pergi Indonesia aja begitu Yang ada di negara-negara mana ada di Indonesia semuanya? Iya contoh? Contoh kalo macam kita mau makan, habis itu juga banyak, di Indonesia juga sudah banyak Belajar budaya juga banyak, belajar sejarah banyak 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 semuanya Semuanya di Malaysia gak ada? Ada Banyak Tidak seluas Indonesia Tidak seluas Indonesia Tidak seluas Indonesia Tidak seluas Indonesia dan tidak seramai Indonesia Sambil makan Sambil makan Eh terus emang lahir dimana? Lahir di hospital Tawab Sabah Oh emang mas ya Pernah tinggal di Indonesia dulunya? Pernah Harus cerita ya guys Gak apa-apa Ini aku buat Daging Story Daging Story itu Profil-profil orang aja Oke Dulu pernah tinggal di Indonesia Waktu itu kan Yang meniaga saya itu adalah orang Indonesia Jadi Ada sesuatu yang berlaku dalam rumah muda kami Keluarga saya itu Kedua orang tua saya itu Kerja di luar kota gitu Ya 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 Yang jaga orang Indonesia di rumah Ya Jadi Jadi Kedua orang tua saya kan Lama tidak pulang Hmm Jadi kebetulan orang Indonesia itu Harus pulang ke Indonesia Hmm Jadi tidak ada yang Yang menjaga kami Dibawa Dan langsung dibawa ke Indonesia Ibu bapak kamu dimana? Di Malaysia Wak Di Malaysia Wak Kamu dibuang Hahaha Waduh Kurang tahu Tapi statusnya gimana Dibuang atau gimana Tapi Kurang tahu ceritanya Dua-duanya sibuk Iya Karena yang ngurusnya orang Indonesia Ketika mereka sibuk Orang Indonesia pulang ke Indonesia Pulang kampung Kamu dibawa Iya Dibawa Saya dengan kakak saya Berapa lama di Indonesia? Sebelas tahun Hampir masuk 12 tahun Oh iya dibuang berarti Dibuang Jadi Jadi Kenapa 12 tahun? Orang tua nggak cari? Cari Tapi Tidak ketemu Iya Ini gimana sih Ini kayaknya salah persepsi deh Kalau cari nggak ketemu Berarti kamu diculik Tidak ketemu Dan mereka tidak tahu Yang saya dibawa ke Indonesia Hah? Diculik? Makan 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 Dia dibawa sama orang Indonesia yang ngurusin dia Dari kecil Orangkuannya sibuk Dibawanya sampai 11 tahun Tapi nggak dicari Antara dibuang ke diculik Ibu kerja apa? Hmm Sekarang tinggal di rumah Dulu Dulu ibu? Dulu Dia juga suka Bisnis juga Dia juga suka Menyanyi Bapak 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 pula dia Menguruskan Apa itu ya Orang-orang Untuk bekerja di Pemotongan Kayu Balak Disini apa namanya? Pemotong kayu Yang besar Oh iya 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 Apa yang namanya? Tebang pohon Tebang hutan Astagfirullah Dia tekan tebang pohon Bapak itu tekan tebang pohon Ibu yang penyanyi Ya gitu Ini beneran cerita? Benar Benar Oke jadi yang dibuang ke Indonesia itu Kamu dan? Saya dan kakak saya Berapa saudara kamu sebetulnya? Untuk Ayah dua kali menikah Dan saya Istri yang ada Dari istri yang kedua Tiga orang kakak Yang pertama? Yang pertama kakak Saya yang kedua Ah Oke Nah jadi Jadi Yang dibawa ke Indonesia Kamu dan kakak saja Iya kan 11 tahun Sekolah di Indonesia Sekolah di Indonesia SD apa? SD Nama sekolah ya? Sekolah Muhammadiyah Makoreng Makoreng? Makoreng Sulawesi Selatan Oh di Sulawesi Selatan Iya Masih ingat Sekolah Muhammadiyah Sulawesi Makoreng Sulawesi Selatan Dari SD Dari SD Sampai SD 6 Plus 6 SMP? SMP masuk di Malaysia Akhirnya Kembali ke Malaysia Gimana ceritanya? Itu Habis sekolah itu Terus langsung Orang yang di Yang menjaga saya itu Ada orang datang Jumpa kamu Siapa gitu Bila saya sudah sampai Di rumah itu Dibilang Ini lah Ayah kamu dari Malaysia Hah? Saya punya ayah Saya kaget Rupanya saya punya Ayah yang Ayah benar Begitu Selama ini kamu Anggap itu adalah Orang tua kamu Iya Selama ini Anggap mereka itu adalah Orang tua saya Akhirnya Pas datang baru Oh ini ayah saya yang benar Iya Rupanya ini ayah saya Jadi yang selama ini Yang menjaga saya itu Selama kamu dijaga Orang Indonesia Kamu dibiayain Amat keluarga kamu Atau tidak? Ada juga yang Selepas tahu Yang itu Ayah saya Mereka bilang Sebenarnya Kami pernah Mengirim Buang Cuma mungkin Datang ke situ Lambat Mungkin menunggu waktu Mungkin habis sekolah Mungkin Akhirnya Ya pokoknya ketika sampai kembali ke Malaysia Kembali ke Malaysia Dan masuk Langsung sekolah Ya ampun Jadi ini memang karena keadaan Keadaannya gak tahu faktor apa Pokoknya terpisah Antara anak Dengan orang tua Iya Untung kamu dirawat dengan bagus juga Alhamdulillah Alhamdulillah Saya dijaga dengan baik Dibagi sekolah juga Seperti Anak Anaknya juga Dia punya anak kandung Siapa nama yang ngurus kamu Yang di Indonesia siapa namanya? Yang menjaga saya Siapa ya? Siapa ya? Eh Namanya Panjang Pumer Sengeng Namanya Kepantesan Susah namanya bang? Iya Pumer Sengeng Tapi suaminya sudah meninggal Anak-anaknya saya masih ingat lagi namanya Muhammad Tang Khasna Muhammad Tang Khasna Muhammad Tang Khasna Pumer Sengeng namanya? Iya namanya Kamu bisa bahasa Bisa 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 Coba coba Meluka laut Sulawesi Selatan Sudah makan, saya mau ikut kamu ke Sulawesi Selatan Makan, makan Ternyata dia balik ke Indonesia Karena mungkin memang sudah ada pengalaman hidupnya Dengan orang-orang Indonesia gitu ya? Sudah ada hubungan intim sejak hidup Makan, makan Oke, akhirnya pulang ke Malaysia Iya Bersama keluarga, akhirnya berkumpul Akhirnya berkumpul dengan keluarga Ketemu dengan, buat pertama kalinya ketemu dengan mama kandung Dan juga saudara-saudara yang lain Akhirnya, setelah bertahun-tahun Akhirnya kamu tahu kamu punya saudara, kamu punya ibu, kamu punya bapak dan kamu bukan orang Indonesia Iya, baru tahu disitu Rupanya saya orang Malaysia, saya pikir saya orang Indonesia gitu Sedih atau bahagia ternyata kamu bukan orang Indonesia Bercampur aduk gitu Bercampur aduk Bersama ada saya ini Harus merupakan langsung Indonesia ataupun bagaimana gitu Jadi, makin lama makin lama makin lama tidak boleh Tetap kenderitaan ke Indonesia juga Jadi, kamu warga negara sekarang Malaysia Malaysia Tapi cinta Indonesia Cinta, karena Indonesia itu sangat cinta Saya tidak mau membandingkan cintaan mana ke Malaysia atau Indonesia Tidak boleh membandingkan mana sama-sama cinta Makanya pulang balik ke Indonesia ya Iya, pulang balik ke Indonesia Kapan pertama kali balik ke Indonesia? Balik ke Indonesia itu 2004 Dalam rangka? Dalam rangka pulang kampung Ketemu yang Sulawesi Ya, ke Sulawesi Ya, ke Sulawesi Ya, diantar sama keluarga atau sungil Ya, ketemu sana Langsung datang ke sini lagi 2017 Tapi ini ke Bogor Ngapain di Bogor? Itu ada program motivasi bersama dengan pelajar di sekolah disitu Oke, 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 oke Ya, tahun 2018 sama juga Hal yang sama Program motivasi juga Dan 2021 Sekarang 2022 Sekarang 2022 2022 Datang kali kedua Oh, kok ikut program motivasi-motivasi? Kamu di Malaysia kuliah Setelah SMP SMA High School Terus Oh kamu ngeluarin buku Iya, saya juga salah satu Kalau ini buku ketujuh saya yang ada di Malaysia Isinya apa? Ini lebih pada daya ingatan Kalau di Malaysia itu Saya salah satu motivator Yang membantu pelajar-pelajar di sekolah itu Meningkatkan daya ingatannya Supaya belajar cepat ingat Apa yang Bulu ajarkan Saya itu masalahnya Susah ingat Gampang lupa Itu gimana? Aduh, gimana itu? Itu faktor apa? Paksor apa? Paksor apa? Banyak pikir ya Paksor Rusia juga kali ya Paksor besar ya Oh iya, iya Makan, makan, makan Oke, makan, makan Itu bukunya Ini bukunya Ini bukunya 7 Maximize your brand energy Oke Gagah sekali kamu cantik juga disini ya Sama ya Hmm Ini Oke, oke, oke Jadi kamu Profesinya apa kalau saya tanya? Belum Kalau di Malaysia itu Profesi saya yang sebenarnya itu Saya adalah perusahaan 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 apa? Perusahaan event management Yang fokusnya kepada menganjurkan event-event yang berbentuk edukasi Oh event-event Oh gitu Dan saya datang ke Djemput ke sekolah-sekolah Untuk membantu pelajar-pelajar di sekolah Oh gitu Kegiatannya seperti itu Kegiatannya seperti itu Kegiatannya seperti itu Oke Tapi tentang Indonesia banyak banget ya Menjadi salah satu ciri khas kamu itu ya? Iya Kepo banget Ya gitu Ingin tau ya Sikap yang mau belajar tentang Indonesia itu terlalu kuat Hmm Jadi Saya cari tau ini Tanya ini Tanya ini Saya langsung datang kesini Satu bulan ditunggal disini Langsung bertemu dengan orang Indonesia Iya Coba semua Pergi ke tempat-tempat yang saya pernah lihat di video Gitu Dan ini Kepulangan kemau siapun diundur Dandut Karena mau datang ke The Hakims itu ya? Iya Kenapa kamu mau kesini? Eh Satu Oke Satu Saya kan salah satu penggemar dandut ya Saya ini suka dandut Ih dandut apaan Saya suka dengar lagu dandut Sebab Indonesia itu kan salah satu negara yang Dandutnya masih Ya Betul Dan salah satu Rancangan yang selalu nonton itu Dandut Lida di Asia Iya Dambut Akademi Asia Liga Dandut Saya nonton semua itu lagunya Saya yang terberat Indonesia kan Malaysia Ya kan? Benar Tapi yang juaranya itu Tetap Indonesia Yalah Kita kami tia Orang Indonesia Orang Indonesia itu seperti apa? Oke Tentang Tentang Gimana kabarnya di Malaysia Dikirim oleh-oleh juga ke Malaysia Semua Itu nge-repotin Itu nge-repotin Itu nge-repotin aja Dari kecil nge-repotin orang Tapi itu kan baik Baik ya? Repotin ya? Oke Jadi kesimpulan tentang Indonesia itu Selagi mana kita baik Insya Allah kita akan mendapat pelajarannya Selagi kita baik Selain lain baik Begitupun sebaliknya Sebaliknya Nah Yang kamu lihat di Youtube Di video tentang Indonesia Dengan kamu lihat secara langsung Sama atau beda? Jauh lebih baik Yang realnya Oh iya? Iya menurut saya Oh iya? Iya benar Perbedaan karakter orang Perbedaan orang Malaysia Dan orang Indonesia Bedanya apa? Bedanya kalau saya itu Keramaannya ya Indonesia itu lebih ramah ya? Iya lebih ramah ya Ramah lingkungan Menyapa Iya lebih menyapa Jadi kalau kita ini Datang Ini turis ya dari Malaysia Walaupun kan Di suspect kadang-kadang Iya Tapi Orang Malaysia tetap di Diberi pelayanan gitu Iya 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 Jadi bagi saya itu yang Agak berbeda dengan Indonesia dengan Malaysia Walaupun Malaysia mungkin Ada juga seperti itu Tapi orang Indonesia di Malaysia Sudah dicutekin Iya Oh Indonesia ya gitu? Iya kan? Hmm Iya Gimana? Gimana? Iya 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 Oke Oke Tapi pertemuan dengan anjing gue Itu gimana ceritanya? Ehm Sama datang di Indonesia Yang begitu banyak kejutan Oke Banyak Biasa Oke Video akan berlanjut Di episode berikutnya Pertemuan Lesti Dengan fans dari Malaysia Oke Yang tersesat di Jakarta Assalamualaikum 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 Terima kasih.